Mengapa lelaki yang suka memainkan perasaan wanita disebut buaya? Padahal buaya adalah salah satu hewan paling setia di muka bumi. Buaya adalah reptil berdarah dingin. Mereka akan diam, menunggu mangsanya, dan dapat menahan nafas selama satu jam saat berada di bawah air. Namun, perilakunya terhadap pasangannya sangatlah hangat dan penuh perhatian. Biasanya, buaya jantan akan meninggalkan anak dan pasangannya pada waktu tertentu. Namun, saat musim kawin berikutnya tiba, buaya jantan akan memilih betina yang sama. Buaya jantan adalah hewan yang protektif. Ketika sang betina bertelur, buaya jantan akan menjaganya dari predator. Dan yang paling luar biasa adalah, bila sang betinanya mati, buaya jantan tidak akan mencari betina lain. Mereka akan memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Tokek ini berusaha untuk menyelamatkan temannya dari cengkeraman ular. Mereka memiliki seratus buah gigi. Tokek adalah salah satu jenis kadang dan termasuk dalam kategori hewan reptil. Mereka hampir ditemukan di seluruh benua kecuali Antartika. Keberadaan Tokek sering dikaitkan dengan hal mistik, terutama suaranya. Mereka sering dihubungkan dengan pertanda keberuntungan, atau malapetaka, atau bahkan keberadaan makhluk halus. Termasuk mitos bahwa gigitan Tokek hanya dapat dilepaskan jika ada suara petir. Mitos ini tidak sepenuhnya salah. Tokek memang memiliki gigitan yang kuat. Sakitnya seperti terjepit pintu. Kebanyakan kasus ketika Tokek menggigit, mereka tidak akan segera melepaskannya. Tokek memiliki pendengaran yang tajam. Ini menjadi salah satu keunggulan Tokek untuk menghindari predator. Tetapi juga menjadi kelemahan Tokek sebab pendengarannya sangat sensitif jika mendengar suara keras dalam jarak yang sangat dekat. Ikan ini menjadi yang termahal di dunia. Berapa dan mengapa? Ikan ini banyak tersebar di Afrika, Amerika Selatan, Australia, hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Arowana banyak dipelihara oleh orang-orang sebab dikenal sebagai ikan yang membawa keberuntungan dan juga kemakmuran. Namun, terdapat satu jenis arowana yang paling langka. Ikan ini sangat cantik sehingga membuat siapapun merasa takjub. Dia adalah ikan platinum arowana. Mereka hanya memiliki satu warna yaitu putih bersih. Hal ini terjadi sebab adanya mutasi genetik yang sangat langka. Seperti pada harimau putih dan juga badak putih. Ikan yang ditemukan di Amerika Selatan ini juga memiliki kemampuan berburu yang sangat mempunyai. Mereka memiliki ukuran yang cukup besar dengan panjang mencapai 91,44 cm. Karena jenis platinum arowana yang sangat langka membuat harga ikan ini dapat mencapai 400 ribu dolar. Atau setara dengan 6 miliar rupiah per ekor. Ini adalah hiu hantu yang hanya dapat ditemukan di Laut Dalam. Laut Dalam memang selalu menyimpan banyak misteri. Kayi merah adalah salah satunya. Mereka adalah ikan bertulang rawat bermata besar. Selain itu, mereka memiliki sirip seperti sayap burung. Dan gigi pipi untuk menggilas makanannya. Kayi merah memiliki julukan hiu hantu karena penampilan seramnya. Namun, ikan ini sebenarnya bukanlah hiu. Mereka mengalami penyimpangan evolusi dari leluhur yang sama dengan hiu jutaan tahun yang lalu. Para peneliti memperkirakan hampir ada 50 spesies hiu hantu yang hidup di lautan di seluruh dunia. Sebagian besar spesies ditemukan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Tapi sayang, karena habitatnya yang ada di Laut Dalam membuatnya sulit untuk ditemui. Mereka hidup pada kedalaman laut 200 hingga 2000 meter. Selain itu, fosil kaya merah juga sangat sulit didapatkan. Sebab kerangkanya terdiri dari tulang rawan yang sulit berubah menjadi fosil. Kaya merah memakan organisme yang hidup di dasar laut berpasir. Seperti kerang dan kepiting. Namun, terkadang, mereka juga memakan sesama kaya merah. Karena kondisi laut yang sangat gelap, mereka menggunakan penciuman dan rang sangat getaran untuk menemukan mangsanya. Garis-garis yang terlihat di kepalanya membantu mereka merasakan getaran di dalam air. Karena sulitnya menemukan pasangan di Laut Dalam yang sangat gelap dan penuh tekanan. Kaya merah betina akan menyimpan sperma dari pecantan selama beberapa tahun sebagai cadangannya. Ini adalah naga kecil dari Australia. Mereka mendapatkan julukan tersebut sebab memiliki tanduk perduri di bagian kepalanya. Karena penampilannya ini, mereka mendapatkan nama Thorny Devil Lizard atau kadal setan berduri. Dalam bahasa Indonesia, mereka lebih dikenal sebagai kadal berduri. Mereka adalah hewan ikonik yang dapat dijumpai di wilayah gurun Australia. Sesuai dengan namanya, tubuh dari kadal ini penuh dengan duri, duri kecil. Selain berfungsi untuk menidungi diri dari predator atau berkamuflase, duri-duri ini juga membantu dalam penyerapan air supaya masuk ke tubuhnya. Uniknya, mereka memiliki semacam tonjolan di bagian belakang lehernya yang berfungsi sebagai kepala palsu. Tonjolan ini terbentuk dari jaringan lunak. Saat merasa terancam, kadal ini dapat menyembunyikan kepala aslinya ke bawah di antara kaki depannya. Sehingga kepala palsunya akan terangkat dan terbuka. Cara ini dapat membuat pemangsa menjadi bingung. Kadal berduri memiliki lidah lingket yang berfungsi untuk membantunya saat menangkap semut. Dalam sehari, mereka dapat menangkap ratusan hingga ribuan semut. Hewan ini sangat ditakuti oleh kobra. Inilah garangan sang penakluk ular berbisa. Garangan adalah kerabat dari luar mereka. Sebagian besar tersebar di Afrika. Meski tubuhnya sangat kecil, mereka adalah pemburu alami ular berbisa. Selain kobra, garangan sanggup untuk menaklukkan black mamba. Garangan adalah hewan yang sangat gesit dan dapat membaca gerakan ular. Mereka memiliki rahang yang kuat dan kulit yang tebal untuk memblokir taring kobra. Mereka memiliki glikoprotein yang dapat menonaktifkan bisa ular. Apabila tergigit, garangan hanya tertidur sejenak. Uniknya, garangan juga sangat akrab dengan babi liar. Mereka memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Dimana, garangan mendekati babi liar untuk memakan kutunya. Taukah kamu, ikan tuna tidak dapat dibeli hidup-hidup? Ikan tuna adalah predator puncak dari rantai makanannya. Mereka biasanya memakan ikan dan sepanopoda seperti cumi-cumi. Meski mereka berada di puncak rantai makanan, bukan berarti mereka tidak memiliki kelemahan. Ikan tuna bahkan bisa mati tanpa diserang atau dilukai oleh siapapun. Mereka harus terus berenang untuk tetap hidup. Bahkan, saat mereka tidur sekalipun. Ini semua terjadi sebab ikan tuna bernafas dengan proses yang dinamai ventilasi ram. Proses ini merupakan suatu cara dimana ikan harus berenang ke depan dengan mulut terbuka. Kemudian, air akan mengadar melewati ingsan dan memasuk oksigen untuk ikan. Kesimpulannya, ikan tuna harus berenang terus-menerus untuk tetap bisa bernafas. Oleh sebab itu, ketika ikan tuna terjarak-jarak dan diangkat ke permukaan, mereka akan langsung mati sebab kekurangan oksigen. Setelah ditangkap, ikan tuna harus segera diproses dan dibekukan.